Pendekar pedang pelangi jilid 26. Tapi setiap kali ada prajurit terjatuh, prajurit yang lain segera datang menggantikan. Mereka mengalir seperti semut yang tidak ada habisnya. Melihat kesibukan kawannya, Aliong tidak dapat tinggal diam. Dia turun tangan membantu. Tapi karena padahal dasarnya memang tidak ingin melukai orang, maka pemuda itu hanya berusaha untuk melumpuhkan perlawanan lawannya. Namun demikian apa yang dilakukan Aliong cukup membuat lawan-lawannya terkejut. Tanpa membawa senjata pemuda itu menyongsong serbuan mereka. Dan hanya dengan mengandalkan lengan dan kakinya, pemuda itu menangkis hujan senjata yang datang menghantam dirinya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, sungguh membuat lawan-lawannya ternganga. Ternyata bukan tangan atau kaki pemuda itu yang patah atau terpotong, sebaliknya justru pedang dan golok mereka sendiri yang patah atau rusak. Pemuda itu seolah-olah telah berubah menjadi patung besi yang mampu menahan sabetan golok dan pedang. Bahkan sambil melayani para prajurit itu, Aliong masih sempat berteriak ke arah Lik Wan. Chiyok Shin Shi. Kita jalan ke mana? Pintu sebelah kanan prajurit Go yang sudah mendapatkan obat pemuda itu menjawab dengan keras. Baik. Kalau begitu biar aku yang membuka jalan. Kalian semua mengikut di belakangku Aliong kembali berteriak. Lalu tanpa menanti jawaban lagi pemuda itu benar-benar membuka jalan. Dengan kekebalan tubuhnya dia terus menerjang ke pintu sebelah kanan. Siapapun yang berusaha menghalang di depannya, segera terlempar bersama senjata mereka. Lik Wan cepat menyeret prajurit Go di belakang Aliong. So Hang Lem dan Tio Hak Hoa juga mengikuti di belakang mereka. Mereka berlari menuju pintu yang ditunjuk oleh prajurit Go. Mereka masuk ke dalam ruangan yang lebih luas. Namun kedatangan mereka di sana sudah dinantikan oleh kelompok penjaga lain. Begitu datang mereka segera dikepung pula. Bahkan penjaga di tempat itu kelihatan lebih ganas dan lebih terlatih daripada tadi. Tangkap mereka seorang perwira tinggi dengan seragam gemerlapan, tampak berdiri di tengah ruangan. Suaranya bergetar penuh kekuatan. Aliong tetap menerjang ke depan. Barisan penjaga itu segera tersibak dan berjatuhan begitu berhadapan dengan Aliong. Mulai dari lapisan terdepan sampai ke lapisan yang keempat langsung terpental ke kanan dan ke kiri. Tetapi karena Aliong tidak berusaha melukai mereka, maka mereka pun segera berdiri kembali dan menyerang dari kanan dan kiri. Sambil menghalau prajurit-prajurit itu Aliong melihat ke sekitarnya. Ia melihat belasan buah pintu keluar di dalam ruangan itu. Ciyok Sin Si, lihatlah. Banyak sekali pintu di sini. Pintu mana yang harus kita lalui? Pemuda itu berseru sambil menoleh ke arah teman-temannya yang selalu mengikut di belakangnya. Lipuan menggenggam lengan prajurit Gou. Katakan di mana ruangan itu? Pintu hijau. Pintu itu menuju ke lorong bawah, tempat Panglima Yap Kim dikurung. Baik. Kita menuju ke sana Aliong kembali berteriak seraya menerjang ke depan. Bagaikan kawanan serigala yang tidak takut mati barisan penjaga itu tetap menyerang dan menghalangi langkah Aliong. Walaupun mereka harus berjatuhan setiap kali bentrok dengan lengan pemuda itu, tapi mereka tetap saja merangsak ke depan. Mereka sama sekali tidak takut menyaksikan kehebatan Aliong. Mereka benar-benar memiliki disiplin prajurit yang tinggi. Melihat kehebatan Aliong, akhirnya perwira tinggi itu terjun pula ke dalam arna. Dengan golok di tangan perwira itu menyerang Aliong. Demikian kuat tayunan goloknya sehingga terdengar suara desing yang mengerikan. Aliong tidak berani menangkis golok itu. Ia menghindar ke samping sambil menghantam pinggang lawannya. Tapi dengan tangkas perwira itu menggeliat ke samping pula. Goloknya yang gagal mengenai Aliong, berputar ke belakang dan kembali menebas ke depan. Aliong cepat membungkukan badannya, sehingga golok itu nyelonong ke belakang, ke arah Tiong Hak Flok A. Traaang. Bunga api berhamburan ketika golok itu bertemu dengan kipas baja Tiong Hak Ho A. Aduh perwira itu menjerit sambil melepaskan goloknya. Kekuatan gadis bermuka hitam itu membuat kulit tangannya seperti terkelupas. Namun ketika gadis itu kembali mengayunkan kipasnya ke depan, Aliong cepat-cepat menepisnya ke samping. Dalam keadaan terluka perwira itu tak mungkin dapat mengelakkan serangan tersebut. Dan Aliong tidak tega melihat perwira itu mati. Gila. Kenapa kau halangi aku? Bukankah dia ingin membunuh kita Tiong Hak Ho A menjerit penasaran. Namun gadis itu tidak dapat melanjutkan kemarahannya. Belasan prajurit lainnya segera datang. Menolong perwira itu. Mereka menyerbu seperti lebah yang keluar dari sorangnya. Hal itu membuat Tiong Hak Ho A marah bukan main. Sambil menjerit kesal ia menyebar paku beracunnya. Maka tiada ampun lagi kawanan prajurit itu berjatuhan ke lantai. Lipuan tertegun. Kipas baja dan paku-paku beracun itu mengingatkan dia pada gadis cantik yang ditemuinya lima tahun lalu. Dia, tapi belum sempat menyebut nama gadis itu, dari pintu hijau tiba-tiba keluar belasan prajurit yang ketakutan. Mereka berlari seperti dikejar setan. Ada apa pula ini perwira yang selamat dari tangan Tiong Hak Ho A tadi berseru mengatasi keributan tersebut. Panglima Yap Kim lolos dari penjara. Dua orang penyelundup telah membebaskan dia seorang perwira yang ikut berlari di antara prajurit-prajurit itu berkata gugup. Seragamnya telah basah dengan darah. Panglima Yap Kim lolos? Kemana dia sekarang aku ada di sini? Tiba-tiba prajurit yang ada di dekat pintu hijau itu menyebak. Seorang kakek berperawakan sedang, berusia sekitar 65 tahun, dengan rambut berwarna kelabu, keluar dengan langkah gagah. Sambil mengelus kumis dan jenggotnya yang tertata rapi orang tua itu menatap dengan penuh wibawa. Dan, tak seorang pun dari para prajurit di ruangan itu yang berani menentang matanya. PPP Panglima Perwira Yang Garang Tadi ternyata menjadi gentar juga berhadapan dengan bekas Panglima itu. Sementara itu di pihak lain, wajah Tiong Hak Ho A kelihatan berubah ketika melihat Panglima Yap Kim. Matanya berkilat penuh nafsu membunuh. Namun ketika gadis itu melangkahkan kakinya ke depan, Lik Wan segera mengejarnya. Pemuda itu merasa curiga. Lih Yap, kau mau kemana? Kita tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Panglima Yap Kim telah bebas. Seseorang telah mengeluarkannya dari penjara. Sekarang tugas kita untuk melindungi dan membawanya keluar dari tempat ini. Tiau Hek Ho A tertegun. Sesaat timbul keraguan di hatinya. Tapi keraguan itu segera lenyap. Perintah ayahnya lebih penting dari segalanya. Dan sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk melaksanakan perintah itu. Mantan Panglima yang sangat berpengaruh itu harus dibunuhnya sekarang. Apabila orang tua itu sampai lolos dan terlanjur dikelilingi para pengikutnya, maka akan sulit sekali untuk mendekatinya. Mulut Tiau Hak Ho A menggeram. Tiba-tiba ia membalikan badannya. Tangannya terangkat dan mendorong dengan kekuatan penuh, menyongsong kedatangan Lih Wan. Aku memang hendak melindungi Panglima Yap Kim. Minggirlah gadis itu menggeram. Angin dingin tiba-tiba menyerang Lih Wan. Pemuda itu gelagapan. Sesaat timbul rasa tak percaya bahwa gadis itu menyerang dirinya. Tapi kenyataan memang demikian. Gadis itu benar-benar hendak membunuhnya. Dalam keadaan terpojok, tiada jalan lain selain membela diri. Otomatis kedua tangan Lih Wan menyongsong ke depan pula. Hang Lui Kang tersalur sepenuhnya. Wu-u-u-us. Tetapi sekali lagi Lih Wan menjadi gelagapan. Tangannya yang terlur penuh tenaga itu sama sekali tidak membentur tangan Tiau Hak Ho A. Pukulannya menggapai tempat kosong. Ternyata dalam waktu singkat, Tiau Hak Ho A. sudah mengubah serangannya. Gadis itu bergeser ke samping. Bahkan sambil bergeser ia mengerahkan ilmu pamungkasnya. Tubuhnya yang ramping kecil itu mendadak berubah menjadi delapan orang. Bentuk dan wajahnya sama. Bahkan pakaiannya pun juga sama pula. Semuanya bergerak menuju ke arah Panglima Yap Kim. Tentu saja kejadian itu mengejutkan semua orang. Tidak terkecuali Panglima Yap Kim sendiri. Malah Ali Yong juga kaget pula melihatnya. Awas. Tahan dia Lih Wan menjerit kuat-kuat. So Hang Lih yang kebetulan berada paling dekat dengan gadis itu segera menusukan jarinya ke depan. SRRT. Seleret sinar kemerahan menyerang salah seorang dari delapan Tiau Hak Ho A itu. Persis pada punggungnya. Cuus. Sinar itu dengan tepat mengenai sasarannya. Haa. So Hang Lih yang ternganga kaget. Punggung itu jelas kena, malah sampai bolong. Tapi gadis itu seolah-olah tak merasakannya. Bahkan luka bolong itu sama sekali tidak mengucurkan darah. Ilmu Sehira Lih yang berdesah. Tangkap dia. Dia orang Hun, anak buah Motan Li Wan sekonyong-konyong berteriak begitu ingat siapa gadis itu. Tapi Mogat atau Tiau Hak Ho A sudah tidak memikirkan jiwanya lagi. Sejak kecil dia sudah dididik dengan keras oleh ayahnya. Seorang warga Hun selalu siap mengobankan nyawa untuk negerinya. Apalagi dia adalah putri Raja Hun yang sangat dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Sesaat kemudian kedelapan orang itu kembali bergerak. Mereka berpencar, lalu menerobos kepungan prajurit yang mengelilingi Panglima Yap Kim. Masing-masing bergerak seolah-olah mereka memang hidup sendiri-sendiri. Namun teriakan Li Wan tadi sudah cukup untuk membuka kedok Mogat. Sehingga Al-Yong dan Soe Hang Lem seperti mendapatkan komando untuk menghentikan gadis itu. Hampir berbareng keduanya. Melompat tinggi ke udara, melewati kepala prajurit yang mengepungnya. Mereka berusaha secepatnya mendahului lawan agar dapat lebih dulu tiba di dekat Panglima Yap Kim. Mereka harus melindungi bekas Panglima itu. Al-Yong benar-benar mengeluarkan segala kemampuannya, sehingga tubuh kekar itu benar-benar melesat seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Dan sekejap saja pemuda itu telah berada di dekat Panglima Yap Kim. Jauh mendahului Soe Hang Lem, Li Wan, maupun kedelapan bentuk Mogat itu sendiri. Tetapi kedatangannya segera disambut dengan tusukan pedang. Sedangkan lelaki gemuk berpakaian pelayan dapur menyerangnya. Tra-a-a-ang. Al-Yong menepis pedang itu dengan ujung sepatunya. Ugrah pelayan dapur itu mengeluh pendek. Tubuhnya yang gemuk terhuyung, sementara pedang pendeknya hampir terlepas dari genggamar. Ha-ha-liong sendiri juga tersentak kaget pula. Ternyata lelaki gemuk itu adalah pelayan dapur yang dilihatnya pagi tadi. Sesaat mereka saling pandang dengan rasa kagum. Dan keduanya baru sadar ketika rombongan manusia Mogat itu datang menyerbu. Tanpa direncanakan lebih dulu mereka berdiri berdampingan menghadapi delapan bayangan Imogat tersebut. Dan selanjutnya pertempuran sengit tidak bisa dihindarkan lagi. Para prajurit di dalam ruangan itu. Titik segera bergabung pula dengan Mogat. Mereka beramai-ramai menyerang rombongan liuan yang berusaha melindungi Panglima Yap Kim. Melihat pelayan dapur itu juga melindungi Panglima Yap Kim, maka Aliong segera tahu di mana lawannya berpijak. Apakah saudara yang membebaskan Panglima Yap Kim? Ah, maaf. Kami semua telah salah sangka. Kukira saudara penghuni benteng ini, Aliong menjelaskan. Pelayan di dapur itu tidak menanggapi omongan Aliong. Matanya justru mengawasi liuan yang bertempur di dekat mereka. Bukankah dia itu? Tabib Ciyok katanya seperti tak percaya. Siapa? Oh, kawanku itu. Benar. Dia memang Ciyok Sinshe. Oh, gah. Jadi benar dia itu. Tabib Ciyok pelayan dapur itu kelihatan gembira sekali. Tapi kegembiraannya segera terputus oleh desakan para prajurit yang mengepungnya. Mereka menyerang seperti air bah yang tumpah dari bendungan. Gempuran mereka membuat Taliong dan pelayan dapur tidak sempat lagi untuk saling berbicara. Masing-masing harus melayani belasan prajurit, yang menyerang tanpa rasa takut. Suasana benar-benar ruwet dan campur aduk tidak karuhan. Tentu saja liuan menjadi cemas sekali. Pertempuran brutal seperti itu sangat membahayakan jiwa Panglima Yap Kim. Tanpa pelindung atau pengawal, mantan Panglima itu dapat dibokong oleh lawan-lawannya. Al-Liong, lindungi Panglima Yap Kim. Cepat liuan berteriak keras mengatasi kegaduhan itu. Tanpa diperintah dua kali, Al-Liong segera menerjang lawan yang menghalangi dirinya. Begitu dasyat tenaganya, sehingga prajurit yang menghalang di depannya terlempar ke kanan dan ke kiri. Panglima aku akan mengawalmu keluar. Tanda petik. Pemuda itu berseru kepada Yap Kim. Orang tua itu menoleh. Sikapnya masih sangat tenang, walaupun empat sosok bayangan mogoat dan belasan orang prajurit mengekungnya. Ia selalu dapat menghindari serangan lawan. Bahkan sekali-sekali dari telapak tangannya meluncur pukulan jarak jauh yang perbawanya sampai mengetarkan udara di ruangan itu. Bagaimanapun juga Yap Kim adalah ahli waris keluarga Yap, keluarga pendekar yang sangat terkenal di dunia persilatan. Selain ilmu silatnya sangat hebat, dia juga pernah menjabat sebagai Panglima Perang di jaman Kaisar Liu Pang. Bahkan kakaknya, Yap Kiong Li, adalah jago silat nomor satu di kota Raja. Anak muda, ilmu silatmu sangat tinggi. Engkau murid siapakah orang tua itu bertanya seolah tidak terjadi apa-apa. Ah, guruku sama sekali tak dikenal orang. Beliau belum pernah menginjakan kakinya di daratan Tiongkok, karena beliau tinggal di sebuah pulau kecil di laut utara. Beliau bernama Soat Bun Ong dan Bokek Ong. Tanda petik. Benar juga. Panglima itu mengerutkan keningnya. Nama-ama yang disebutkan Aliyong itu sama sekali belum pernah didengarnya. Tapi sebelum dia bertanya lagi, salah seorang dari bentuk mogoat itu kembali menyerang dirinya. Yap Kim tidak tahu, orang itu mogoat asli atau palsu. Yang jelas serangan itu menebarkan hawa dingin. Serangan gadis itu memang hebat. Selain kuat dan cepat, ternyata waktunya sangat tepat. Kedua tangan Yap Kim baru saja menepis pedang dan golok yang menyerangnya dari kanan dan kiri, sehingga dadanya otomatis terbuka. Kipas itu tentu akan menyelonong dan mengenai prajurit-prajurit di dekatnya. Tapi kalau dia tidak menghindar, berarti nyawanya yang akan melayang. Ah tanda tanya orang tua itu berdesah bingung. Aliyong melihat kesulitan itu. Tiba-tiba kakinya melangkah dan berputar beberapa kali. Dan dalam sekejap saja ia telah berada di samping Panglima Hayab. Kim. Ketika tangannya terayun ke depan, maka tangan itu telah menggengam sebilah pedang kecil mirip belati. Dan dari ujung belati itu melesat cahaya berwarna-warni. Semuanya tertuju ke arah kipas mogoat. Kering. 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 Kipas itu terdorong ke belakang, seolah-olah membentur dinding baja. Panglima, marilah kita keluar dari ruangan ini. Pemuda itu berseru sambil mengayunkan kembali pedang kecil yang dapat mengeluarkan cahaya pelangi itu. Seleret cahaya berwarna-warni kembali meliuk-liuk seperti naga terbang. Benda apapun yang membentur cahaya itu tentu terpental bagaikan membentur benteng yang amat kuat. Oh, ilmu pedang apa itu dalam keadaan terdesak orang tua itu masih saja tergagap keheranan. Ternyata cahaya pelangi itu benar-benar ampuh. Kemanapun cahaya itu bergerak, korban segera berjatuhan. Tidak terkecuali bentuk-bentuk mogoat berjumlah delapan buah itu. Walaupun setiap saat selalu dapat berdiri dan hidup kembali, namun bentuk-bentuk mogoat itu tidak dapat menahan setiap kali diterjang cahaya pelangi. Tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar, diikuti sorak-sorai setinggi langit. Sesaat para prajurit di dalam ruangan itu terkejut. Wajah mereka tampak pias. Beberapa saat kemudian di luar gerbang terdengar suara terompet dan tambur bertalu-talu. Beberapa orang prajurit berbegas meninggalkan ruangan itu. Pasukan musuh berhasil membobol benteng. Kita harus keluar menghadapi mereka prajurit itu berteriak dan berlari keluar. Ternyata langkah mereka diikuti pula oleh prajurit yang lain. Berbondong-bondong mereka berlari keluar untuk menyongsong pasukan musuh. Tambur dan trompet tadi merupakan aba-aba buat mereka. Akhirnya mogoat terpaksa harus bertempur sendirian. Meskipun dengan ilmunya Patsian Ihoat, ia dapat berubah menjadi delapan orang, tapi dia tidak dapat menghadapi liuan dan kawan-kawannya. Mereka terlalu kuat untuk dilawan seorang diri. Terutama Aliong, pemuda yang memiliki ilmu pedang aneh itu. Mogoat benar-benar menjadi repot. Cahaya pelangi yang muncul dan pedang Aliong mempunyai gerakan yang sulit diduga. Cahaya itu meliuk-liuk di atas kepala, seperti naga yang terbang di atas langit. Ilmu silat Patsian Ihoat miliknya, yang selama ini belum pernah menemukan tandingan, ternyata dibuat tak berkutik oleh permainan pedang kecil tersebut. Oleh karena itu Mogoat tidak bisa berbuat apa-apa ketika Panglima Yop Kim dibawa keluar dari gedung itu. Dia justru ikut menyelingap keluar pula setelah melepas Patsian Ihoatnya. Dia berbaur dalam arna pertempuran. Sementara itu suasana di dalam benteng benar-benar kacau balau. Pintu gerbang utama sudah terbuka lebar dan pasukan penyerbu yang terdiri dari para pendekar persilatan menyebar di mana-mana. Mereka mencari ruang penjara Panglima Yop Kim. Seorang pemuda tampan dengan pedang di tangan, tampak mengamuk di dekat jembatan gantung. Pemuda itu bertempur bersama-sama dengan seorang gadis manis, yang selalu mengekor di belakangnya. Walaupun dikepung oleh belasan prajurit bertombak, mereka sama sekali tidak mengalami kesulitan. Saudara KWE, ayahmu sudah datang, pula. Beliau berada di bagian utara seorang pengemis tua berteriak dari atas tangga. Bagus pemuda itu berseru gembira. Jeng Bin Lokai, silakan membawa orang-orangmu ke dalam pula. Karilah Panglima Yop Kim sampai ketemu. Apakah kita tidak ikut masuk ke dalam? Toa Su Heng gadis manis yang tidak lain adalah Song Licu itu berseru. Tentu saja. Tapi aku ingin memastikan dulu, apakah semua kawan kita sudah masuk ke dalam benteng KWE-Tek Hun menjawab sambil menggempur para pengeroyuknya. Sementara itu Jeng Bin Lokai telah pergi dengan para pengawalnya. Mereka menerobos barisan prajurit yang berada di bagian barat. Di sana bertempur rombongan pendekar dari Im Biang Kau, yang bergabung dan bercampur dengan pendekar-pendekar dari perguruan lain. Bahkan Chen Tong Xia yang terpisah dari rombongan So Tian Hai pada saat memasuki benteng itu, tampak berloncatan di antara para prajurit. Seperti biasanya pemuda itu berkelahi sambil mengoceh tidak karuhan. Namun demikian setiap kali tangannya bergerak, dua atau tiga lawannya pasti tersungkur mencium tanah. Giam Pit Seng yang berada tidak jauh dari tempat itu hanya dapat berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski umurnya lebih tua, tapi kepandainya tidak mungkin dapat menyamai pemuda dari aliran Bengkau itu. Murid mendiam Put Cheng Lilojen ini memang hebat. Dan biasanya anak ini selalu diikuti oleh Su Hengnya yang jauh lebih gila lagi katanya sambil mengedarkan matanya. Pertempuran semakin dasyat. Para prajurit di dalam benteng bertempur dengan gagah berani. Sebagai prajurit pilihan mereka sama sekali tidak gentar melihat ribuan musuh berhasil menjebol benteng mereka. Meskipun korban berjatuhan, tetapi mereka tetap bertahan. Bahkan para perwiranya bertempur di antara prajurit dengan semangat menyala-nyala. Mereka bertempur di garis terdepan bagaikan banteng terluka. Apabila dibuat perbandingan, sebenarnya kekuatan kedua belah pihak boleh dikatakan berimbang. Para pendekar persilatan itu memiliki jumlah yang lebih banyak, dan secara perorangan mereka juga memiliki. Kepandaian silat yang lebih baik. Tetapi prajurit yang bertugas di dalam benteng itu mempunyai pengalaman tempur yang lebih terlatih. Mereka juga hebat dalam pertempuran berkelompok. Mereka juga amat terlatih menggunakan siasat dalam ilmu perang. Apalagi mereka juga bertempur di dalam benteng mereka sendiri. Alhasil pertempuran itu masih belum dapat diramalkan kesudahannya. Kalaupun pada permulaannya para penyerang dapat menjebol benteng, hal itu disebabkan oleh karena kelengahan para prajurit itu sendiri. Mereka menjadi lengah karena sudah terlalu lama dalam suasana tenang dan damai. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau akhirnya ada kekuatan yang berani menentang kekuatan benteng itu. Demikianlah, ketika bulan semakin turun ke barat dan cahaya terang mulai meremang di ufuk timur, maka suara dentang senjata dan sumpah serapah mereka juga mulai reda. Meskipun pertempuran masih tetap berlangsung, tetapi tenaga dan semangat tempur mereka juga mulai menyusut. Api berkobar di mana-mana. Jilatan apinya menerangi mayat-mayat yang bergelimpangan di segala tempat. Benteng itu benar-benar berubah menjadi padang pembantayan yang sangat mengerikan. Mayat berserakan, terinjak-injak oleh pasukan yang masih tetap bertempur untuk menentukan pemenangnya. Mogot yang menyelinap di antara pertempuran itu membunuh siapa saja yang dijumpainya. Gadis itu tidak peduli lagi siapa yang dibunuhnya. Baginya semua orang Hon adalah musuh. Tidak peduli mereka itu para jurid kerajaan pendekar persilatan. Selain kecewa atas kegagalannya, Mogot juga mendongkol karena bantuan yang dijanjikan kakaknya belum juga datang. Seharusnya kakak dan pasukannya telah tiba di benteng itu, sesuai rencana yang mereka susun sebelumnya. Ketika melintasi parit perlindungan, kaki Mogot hampir tersandung oleh mayat yang terbaring di atas tanah. Karena kaget Mogot menjadi marah. Mayat itu ditendangnya dengan sekuat tenaga. Mayat itu harus menyingkir dari jalannya. Muut! E-i-i-i tanda seru tiba-tiba Mogot menjerit. Kakinya menyambar tempat kosong. Mayat itu bergeser dari tempatnya. Kera bergesernya pun sangat aneh dan mengejutkan. Sama sekali tidak terlihat gerakannya. Mayat itu bergeser begitu saja, seolah-olah berpindah tempat dengan sendirinya. Mogot terbelalak. Hatinya berdebar-debar. Bahkan jantungnya juga bergetar dengan kuat. Ternyata mayat itu hanyalah seorang kakek tua berwajah sangat buruk. Selain kurus kering, tubuh itu juga kelihatan tidak sehat. Orang itu berpakaian seadanya. Itu pun tidak dikenakan dengan rapi. Kakinya juga tidak bersepatu. Bahkan kepalanya yang nyaris gundul itu juga tidak mengenakan penutup sama sekali. Kau, siapa? Menyingkirlah Mogot membentak. Sambil berkata Mogot kembali menyerang dengan kipasnya. Tapi serangannya menjadi batal, karena tiba-tiba muncul beberapa orang prajurit yang menyerbu ke arah dirinya. Kipas itu berbalik arah, menyongsong kedatangan prajurit-prajurit tersebut. Terang. 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 Prajurit-prajurit itu terpental bersama senjata mereka. Namun beberapa di antara mereka segera bangkit kembali. Tanpa rasa takut mereka kembali menerjang Mogot. Mogot semakin marah. Sekali lagi ia mengayunkan kipasnya. Ia sama sekali tak mau menghindar dari terjangan lawan. Kret es. Kres. Kres. Daun kipas itu memotong tubuh lawan bagaikan memotong pohon pisang. Prajurit itu segera bergelimpangan seperti potongan kayu di atas tanah. Huhmogoat berdesis puas. Tapi matanya segera terbelalak ketika melihat orang tua jelek tadi sudah tidak ada di tempatnya lagi. Mayat itu sudah lenyap. Namun lapat-lapat telinganya masih mendengar suara orang menggerutu di balik dinding halaman. Wah, sial. Mau tidur saja tidak bisa. Belum-belum sudah bertemu tukang sihir. Kurang ajar. Tua bangka jelek. Keluar kau Mogot mengumpat dan memaki. Tak ada jawaban. Mogot melayang ke atas tembok. Belasan anak panah justru melesat ke arahnya. Wus. Wus. Mogot mengibaskan kipasnya sehingga panah-panah itu jatuh berpatahan. Mogot menggeram. Di bawah tembok dia melihat seorang pemuda tampan telah siap untuk melepaskan anak panahnya lagi. Sinlun, awas tiba-tiba terdengar suara orang memberi peringatan kepada pemuda itu. Benar saja. Belum juga gaung suara orang itu lenyap. Tubuh Mogot yang kecil itu telah menyambar ke bawah. Kipasnya menyambar dari atas ke bawah dalam jurus membelah gunung menyebak lautan. Pemuda yang tidak lain adalah Tan Sinlun itu terkejut sekali. Tak ada waktu lagi untuk mengelak. Terpaksa dia menangkis dengan busurnya. Dan pada saat yang sama, sepasang senjata berbentuk pena ikut menangkis kipas tersebut. Traaang. Akibatnya sungguh hebat. Kipas itu bergetar di tangan Mogot. Tapi sebaliknya busur dan pena itu terpental patah dari tangan pemegangnya. Mereka berdiri berhadapan. Mogot di satu pihak, dan Tan Sinlun bersama Giampitseng di pihak lain. Mogot kelihatan marah sekali, sementara Tan Sinlun dan Giampitseng mengerutkan dahinya. Keduanya tampak kesakitan. Bahkan dari telapak tangan Tan Sinlun menetes darah segar. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai menggelegar dari luar benteng. Sebuah pasukan besar datang menyerbu benteng itu. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada kekuatan pendekar persilatan. Begitu masuk benteng, pasukan itu segera menggempur siapa saja yang mereka jumpai. Baik pasukan kerajaan maupun pasukan para pendekar. Apakah kakakku telah datang mogot bergumam di dalam hati? Empat orang pendekar, terdiri dari seorang lelaki tua dan tiga orang wanita, mendekati tempat itu. Begitu dekat, seorang dari ketiga wanita itu tiba-tiba berlutut di depan Giampitseng. Suhu wanita yang tidak lain adalah Tio Xiaowin itu berdasah haru. Xiaowin, kau. Giampitseng mengelus kepala Xiaowin, sementara di belakangnya Tan Sinlun hanya terlongong-longong saja seperti tak percaya. Pendekar dari Im Yang Kau itu lalu menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia mencari Tio Xiaowin. Tetapi Tio Xiaowin tidak ada. Dia justru melihat Soe Tianhai dan istrinya. Pendekar ternama itu datang bersama Tio Xiaowin. Soe Tehiyap? Soe Hujin? Apakah selama ini muridku bersamamu Giampitseng menyapa dengan terbata-bata? Tio Xiaowin cepat bangkit dan memperkenalkan gurunya kepada Soe Tianhai, sekalian menjelaskan kepada gurunya itu kemana ia selama ini berada. Oh haha, lalu. Tio Xiaowin kemana? Dia juga tidak pulang selama ini. Kukira dia pergi bersamamu, Giampitseng tertunduk. Xiaowin kaget. Dia sendiri juga tidak menyangka kalau kakaknya tidak pulang. Sementara itu Mo Goat sudah tidak sabar lagi melihat percakapan itu. Walaupun ia pernah mendengar nama Soe Tianhai, tapi ia tidak takut. Kata Ulan Kili, gurunya, dia tak perlu takut dengan siapapun di Tiong Goan. Tidak seorang pun yang akan dapat menandingi ilmu silatnya. HMM, jadi inikah pendekar tua yang sangat tersohor namanya itu? Hong Gi Hiap Soe Tianhai. Huh! Soe Tianhai mengerutkan keningnya. Tentu saja dia tak mengenal gadis berwajah hitam itu. Siapakah kau, gadis muda? Apakah aku mengenalmu? Mo Goat mencibirkan bibirnya. Kau tentu tidak mengenalku, karena baru sekali ini kita berjumpa. Tapi guruku pernah bercerita tentang engkau. Katanya kau seorang pendekar silat yang sangat tersohor di daerah Tiong Goan. Dulu kau menempati urutan kelima dalam daftar urutan jago silat terkemuka di dunia persilatan. Soe Tianhai tertawa panjang. Semua itu bohong, gadis muda. Siapakah gurumu itu? Dia salah menilai kalau menganggapku nomor lima di dunia persilatan. Dunia begini luasnya. Bagaimana mungkin aku berani mendudukan diri di nomor lima? Hahahaha! Tapi guruku memang mengatakan demikian. Bahwa dengan sudah meninggalnya beberapa orang di antara tokoh-tokoh persilatan itu, kau sekarang dapat menjadi tokoh yang nomor dua atau tiga. Soe Tianhai menghentikan tawanya. Dengan suara keren dia berkata kepada Mo Goat. Nona, katakan kepadaku. Siapa nama gurumu? Tak terduga Mo Goat yang liar dan tak punya rasa takut itu balas membentak. Guruku adalah pendekta Agung Ulan Kili. Ayahku adalah Raja Motan yang gagah perkasa. Pengakuan gadis itu memang mengejutkan semua orang. Tak terkecuali Giam Pitseng yang baru saja merasakan kesaktian gadis itu. Matahari benar-benar muncul dari balik cakrawala, suasana menjadi terang, sehingga masing-masing dapat melihat dengan jelas wajah lawannya. Perang berkecamuk di sekitar mereka. Dan kedatangan pasukan baru tadi membuat keadaan semakin kisruh. Suara terompet yang dibunyikan oleh pasukan baru itu sangat melegakan hati Mo Goat. Jelas bahwa suara itu adalah tengara yang biasa digunakan oleh pasukan ayahnya. Kakaknya benar-benar datang menggempur benteng itu. Ha O Ko, aku di sini tiba-tiba Mo Goat berseru dengan hikangnya yang tinggi. Suaranya melengking tajam, menyusup di antara kegaduhan di sekitarnya. Dari tangannya melesat bola api yang kemudian meledak di angkasa. Beberapa orang datang menghampiri tempat itu. Mereka adalah pasukan Mo Ho U yang baru saja tiba. Seorang lelaki tinggi besar dengan tombak di tangan mendekati Mo Goat. Di belakangnya tampak pasukannya bergerak dalam kelompok-kelompok yang teratur. Beberapa orang jago silap seperti Hobing, Tia Teo, dan Xiang Tiaming berada di antara mereka. Apakah aku berhadapan dengan puteri lelaki-lelaki besar itu memberi hormat? Mo Goat menoleh sambil memperlihatkan cincin di jari manisnya ia mengeram. Berapa orang yang dibawa kakakku ke sini, Bayan Tanu? Sungguh mengherankan. Panglima pasukan yang tampak perkasa itu kelihatan gugup. Maaf, puteri. Aku tidak mengenali samaranmu. Anu, eh. Kongcu membawa 4.500 prajurit untuk menaklukan benteng ini. Tapi sebagian besar masih berada di luar benteng. Bagus. Sekarang bunuh orang-orang ini. Tapi awas. Mereka adalah tokoh persilatan berkepandaian tinggi. Terutama orang tua itu. Gunakan barisan untuk melawan mereka. Nah, aku akan menemui kakakku dulu. Di mana dia sekarang? Kongcu berada di bagian timur. Kami dapat berita kalau Kongcu dapat menemukan bekas Panglima itu. Katanya bekas Panglima itu dapat lolos dari penjara dan berusaha kabur melalui pintu timur. Kabarnya beberapa orang tokoh persilatan melindunginya. Tanda petik. Bayan Tandu menjawab. Aku tahu. Aku juga baru saja dari tempat itu. Nah, cepat bereskan orang-orang ini. Aku akan ke sana. Mogoat melesat pergi meninggalkan tempat itu. Dia kembali ke halaman dalam. Sambil berlari ia dapat menyaksikan pasukan kakaknya sudah bertebaran di mana-mana. Pasukan itu menggempur siapa saja yang mereka jumpai. Mereka tidak peduli, apakah lawan itu pasukan kerajaan Hon atau pasukan para pendekar persilatan. Ketika melewati lorong yang penuh dengan prajurit, Mogoat segera beraksi. Dia menerobos dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Setiap tangan dan kakinya menghibas, maka lawan yang menghalang di depannya segera terbang seperti diguncang prahara. Menyingkir berkali-kali bibirnya melengking. Siapapun yang melihat keganasan gadis itu menjadi giris. Bagi mereka yang sempat menghindar, segera menyingkir menyelamatkan diri. Tapi bagi yang tidak sempat, terpaksa harus menjadi korban keganasan Mogoat. Duhuuu. Tiba-tiba langkah gadis itu tertahan. Seorang kakek yang tidak sempat menyingkir ternyata mampu menahan kibasan tangan Mogoat. Dan hal ini sudah cukup untuk membuat Mogoat menjadi marah sekali. Menyingkir kau, kakek tua gadis itu berteriak seraya menghibaskan kipasnya. Segumpal angin dingin. Menghembus ke arah kakek itu. Waduh. Lohu menjadi bingung. Santek bilang, katanya dia dikalahkan oleh seorang gadis cantik bersenjata kipas baja di kota Hengciu lima tahun lalu. Sekarang Lohu melihat, kau juga membawa kipas baja seperti yang dikatakannya. Tapi kulihat wajahmu tidak mirip dengan ceritanya. HMM, apakah kau mempunyai hubungan dengan gadis cantik itu? Sambil menghindar kakek tua itu berbicara tanpa henti. Meskipun demikian serangan Mogoat tak pernah dapat mengenainya. Langkah kakinya sangat aneh dan mentakjubkan. Seperti orang bermain petak, tubuhnya selalu berpindah setiap kali kakinya bergerak. Bagus. Aku tahu siapa kau. Kau tentu pendekar dari Pulau Mengtu, yang disebut orang kesimtai hiap itu. Nah, tampaknya anakmu yang jelek itu telah melapor kepadamu. Huhuhu, sekarang ia akan menyadari bahwa ayahnya juga tidak mampu melawanku. Sambil tertawa Mogoat melepas alat penyamarannya. Baju luarnya ia tanggalkan, sehingga pakaian dalamnya yang gemerlapan dapat terlihat oleh semua orang. Kulitnya yang hitam dia gosok dengan sapu tangan. Walau belum bersih benar, tapi kulitnya yang putih mulai kelihatan bersinar di cahaya mentari. Hurraa. Hidup putri. Hidup putri pasukan. Hun yang berada di tempat itu segera bersorak-sorai. Hah. Benar. Ternyata engkau yang dimaksud tek. Hun pendekar tua dari Pulau Mengtu itu berdesah waspada. Keh simtai hiap, di mana anakmu itu? Beruntung dia ditolong oleh pendekar buta. Kalau tidak, nyawanya sudah melayang lima tahun lalu. Tanda petik. Keh simtai hiap menghela nafas panjang. Kwe tek hun memang sudah bercerita tentang hal itu. Ketika pulang ke Mengtu bersama utusan pondok pelangi, Kwe tek hun bercerita tentang orang-orang dari suku bangsa hun, yang berkeliaran di pesisir timur Provinsi Kiyangsu dan Sekiyang. Teringat akan utusan pondok pelangi yang datang bersama putranya, otomatis keh simtai hiap teringat pula akan kehebatan ilmu silat mereka. Ternyata pasangan suami istri dari pondok pelangi itu memiliki ilmu silat yang mahadasyat. Sebuah ilmu silat yang ternyata merupakan kelengkapan dari ilmu silat Banseng Polian Hoan, miliknya. Utusan itu datang ke Mengtu untuk melacak pedang pusaka milik partai pondok pelangi, yang ratusan tahun lalu dibawa oleh leluhur mereka ke daratan Tiongkok. Karena ilmu silat Kwe tek hun menyerupai ilmu silat mereka, maka kedua utusan itu mengira kalau keluarga Kwe mempunyai hubungan dengan mendi yang leluhur mereka. Tentu saja keh simtai hiap tidak tahu tentang pedang pusaka itu menjawab pula apa adanya. Utusan dari pondok pelangi itu merasa tidak puas, sehingga akhirnya mereka bertempur. Tetapi seperti halnya Kwe tek hun, Koh simtai hiap juga tidak mampu menghadapi kedua utusan tersebut. Selain kedua utusan itu memiliki kesaktian yang mahadasyat, ternyata mereka juga dapat memainkan Banseng Polian Hoan dalam bentuk yang lebih lengkap. Bahkan mereka juga mampu memainkan ilmu silat keluarga so dengan lebih hebat pula. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada mereka, kedua utusan itu menjadi sangat gembira. Mereka membawa Koh simtai hiap ke Gunung Hoasan, tempat tinggal keluarga so. Dan selanjutnya, seperti halnya cerita yang telah berkembang di dunia persilatan selama ini, Koh simtai hiap dilepas oleh kedua utusan itu. Sebaliknya Tianhai suami istri dibawa pergi ke Laut Utara. Hei! Jawab pertanyaanku. Mengapa di ang saja tiba-tiba terdengar suara mogoat membentak keras sekali? Koh simtai hiap tersentak dari lamunannya. Ah, entahlah. Tek hun tidak pernah berada di rumah. Dia selalu berkelana kemana-mana. Mungkin sekarang pun dia berada di tempat ini pula. Mana lohu tahu? Bagus! Mudah-mudahan begitu. Biar dia tahu bahwa ayahnya mati di benteng ini. Nah, bersiaplah. Pengalaman ke simtai hiap sangat banyak. Dia sadar bahwa gadis muda itu memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Kalau lima tahun lalu KW etek hun dapat ditaklukan dengan mudah, maka sekarang pun rasanya dia juga tidak mampu melawannya. Ilmu silatnya tidak berbeda jauh dengan putranya. Apalagi gadis itu tentu sudah bertambah pula tingkat ilmunya. Tapi tentu saja pantang bagi Koh simtai hiap untuk menyerah begitu saja. Paling tidak ia tentu dapat bertahan dengan langkah Banseng Polian Hoan. Maka pertempuran antara dua jago silat tingkat tinggi itu berlangsung dengan hebatnya. Otomatis semua orang yang berada di tempat itu menyebab menjauhkan diri. Pukulan dan tendangan mereka sangat berbahaya bagi siapapun juga. Sementara itu kehadiran pasukan hun telah mengubah situasi pertempuran. Jumlah pasukan hun yang dibawa Mohaou sangat banyak, melebih jumlah pasukan kerajaan dan pasukan para pendekar. Peralatan perang yang mereka bawa pun juga jauh. Lebih lengkap pula. Tak heran kalau akhirnya kedua pasukan yang sudah babak belur itu terdesak ke dalam. Walaupun para pendekar itu memiliki ilmu silat yang cukup, namun menghadapi pasukan hun yang terlatih dan bersenjata lengkap, mereka sungguh tidak dapat berbuat banyak. Sedikit demi sedikit mereka terdesak ke dalam. Bahkan beberapa kelompok pasukan penjaga benteng juga telah menyerah. Mereka meletakkan senjata masing-masing. Puluhan pendekar persilatan telah tertawan pula. Pasukan hun yang dipimpin oleh para panglima perangnya, benar-benar seperti kereta penggilas yang mampu meluluh lantakan siapa saja yang menghadang di depannya. Trompet kemenangan bergaung semakin keras di angkasa, membuat pasukan asing itu bertambah garang. Mundu uur. Mundu uur terdengar suara nyaring membelah udara. Pasukan penjaga benteng dan pasukan para pendekar yang masih tersisa berusaha mundur ke bagian dalam benteng. Tapi pasukan hun berusaha memotong jalan mereka. Pertempuran menjadi semakin seru. Jeritan, teriakan, sumpah serapah, berbaur menjadi satu dengan suara dentang senjata. Mayat dan darah berserakan di mana-mana. Di bagian lain pasukan Bayan Tanu yang mendapat perintah untuk membereskan rombongan So Tianhai, ternyata mengalami sedikit kesulitan. So, Tianhai dan Ciu Bewe Hang adalah tokoh persilatan terkemuka. Seribu orang prajurit pun belum tentu dapat mengalahkan mereka. Apalagi suami istri itu dibantu oleh Tio Xiaoyin dan Yok Ting Ting. Namun demikian Bayan Tanu tidak putus asa. Bersama pasukan khususnya dia terus mengepung dan menggempur lawan-lawannya. Anak buahnya memang telah dipersiapkan untuk menghadapi jago-jago silat berkepandaian tinggi. Selain dilatih untuk selalu bertempur dalam kelompok atau barisan, pasukannya juga dilengkapi dengan senjata-senjata khusus. Maka tidak mengherankan bila perlawanan mereka membuat sibuk So Tianhai dan rombongannya. Apalagi di antara mereka terdapat Ho Bing, Tia Teo U dan Siang Kiameng, tiga jago silat yang berkepandaian cukup tinggi. Walau tidak sehebat So Tianhai, namun keberadaan mereka bertiga tetap menyulitkan lawan-lawannya. So Tianhai dengan Tai Lek Pek Kong Chiang dan Tai Kek Sin Chiangnya memang sangat menggiriskan. Tapi menghadapi pasukan Bayan Tanu yang terlatih itu ternyata tidak dapat berbuat banyak. Seperti telah dipersiapkan sebelumnya, pasukan Bayan Tanu melengkapi diri mereka dengan perisai baja tahan senjata. Kilatan-kilatan sinar Tai Lek Pek Kong Chiang ternyata tidak mampu menembus perisai tersebut. Sementara itu Tio Siowin dan Yok Ting Ting juga tidak dapat berkutik pula. Mereka berdua dikepung oleh barisan yang kuat dan berlapis-lapis. Satu-satunya kelebihan yang dapat diandalkan oleh So Tianhai dan rombongannya hanyalah kelincahan gerak mereka. Walau terdesak, namun mereka selalu dapat menyelamatkan diri. Bagaikan belut mereka selalu lepas dari bahaya kematian. Tapi memang sulit bagi mereka berempat untuk meloloskan diri. Kemana pun mereka pergi, Bayan Tanu dan pasukannya selalu mengejar. Bagaikan kerumunan lebah pasukan terlatih itu selalu merubung mereka. Wah! Dimana Chen Tong Xia tadi? Pada saat dibutuhkan anak itu justru menghilang So Tianhai mengeruttu. Bayan Tanu, Hobing, Tia Tou dan Siang Kiameng memang bukan lawan yang setimpal dibandingkan dengan Tio Xiaoyin dan Yok Ting Ting. Apalagi dibandingkan dengan So Tianhai. Namun dengan dukungan pasukan khusus tersebut, Bayan Tanu benar-benar sulit dikalahkan. Setiap kali rombongan So Tianhai dapat melepaskan diri dari kepungan, Hobing dan temannya selalu dapat mengejar dan menghentikan mereka. Memang hanya sesaat, tapi sudah cukup untuk membuat pasukan itu datang mengepung lagi. Sementara itu di benteng bagian timur pertempuran juga tidak kalah serunya. Panglima Yap Kim yang dikawal oleh rombongan Aliong berusaha lolos dari pintu timur. Namun kenyataannya mereka justru terjebak dalam kepungan pasukan Mohaou. Sekali ini tampaknya Mohaou benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Hampir semua pembantu-pembantunya ikut dalam pasukan ini. Bahkan Lok Kuitin yang sangat lihai itu juga berada di dekatnya. Pada bentrokan pertama hampir saja Li Wan mendapat celaka. Melihat Mohaou dan pasukannya memburu Panglima Yap Kim, langsung ia memotong dan menyerang. Namun ternyata bukan Mohaou yang menangkis pukulannya, tapi seorang lelaki tua berseragam merah. Hanya dengan mengibaskan lengannya lelaki tua yang tidak lain adalah Hang Kui itu membuat Li Wan terpelanting. Untunglah Aliong segera datang menolongnya. Kalau tidak, maka serangan Hang Kui selanjutnya tentu sudah membunuhnya. D.A.S. Pukulan Hang Kui yang ditujukan kepada Li Wan berhasil ditangkis oleh Aliong. Tidak banyak tenaga yang dikeluarkan oleh pemuda itu, namun sudah cukup mengdutarkan lengan hantu merah. Anggota Lok Kuitin yang lain segera tahu kalau saudaranya membentur lawan berat. Ang Kui, kau tidak apa-apa Hek Kui yang berada di dekatnya berbisik perlahan. Awas! Badai pasir Ang Kui menggeleng sambil memperingatkan saudara-saudaranya. Sementara itu Mohaou telah berdiri di depan Panglima Yap Kim. Sambil mengepalkan tangannya pemuda itu mengeram. H.M.M., jadi inikah Panglima yang terkenal itu? Bukan main. Yap Kim tetap tenang. Sikapnya benar-benar mencerminkan wibawa seorang Panglima. Dan sikap itu amat sangat melegakan hati Li Wan dan Aliong. Bersama-sama dengan si pelayan dapur mereka bertiga segera mengelilinginya. Ahaha, waktu benar-benar cepat sekali berlalu. Rasanya baru kemarin aku bertempur dengan Raja Motan. Ternyata hari ini aku harus berhadapan pula dengan anaknya, Yap Kim bergumam perlahan. Mohaou mendengus. Ayahku sering bercerita tentang kehebatanmu. Katanya ilmu perangmu tiada duanya di dunia ini. Pasukanmu tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Pemuda sakti itu berhenti sejenak. Lalu sambungnya lagi dengan gigi gemeretak. Tapi semua itu sudah berlalu. Kini keadaanmu sudah jauh berbeda. Kau tidak memiliki pasukan lagi. Dan nasibmu akan segera berakhir di tempat ini. Kau akan hancur luluh di terjang pasukan Hun yang dulu selalu kau kalahkan. Ahaha, Yap Ki menghela nafas panjang. Li Wan cepat menyentuh lengan bekas Panglima itu. Chi Yang Kun, jangan kau hiraukan ucapannya. Dia hanya ingin mempengaruhi perasaanmu. Meskipun kau tidak memiliki pasukan, tetapi banyak pendekar yang siap menerima perintahmu. Lihatlah orang-orang yang datang menyerbu benteng ini. Mereka datang untuk membebaskanmu. Mereka siap mati di bawah pimpinanmu. Yap Ki menoleh. Dahinya berkerut ketika menatap Li Wan. Kau siapa? Rasanya aku pernah mengenal suaramu. Li Wan yang menyamar sebagai Tabib Cilok itu tersentak mundur. Chi Yang Kun, aku, aku hanyalah seorang Tabib. Namaku. Tabib Cilok. Mungkin Chi Yang Kun memang pernah berjumpa denganku. Apakah, kau yang memimpin para pendekar ini bukan? Bukan. Tapi aku mengenal mereka. Semua. Yap Ki mengangguk, lalu berkata tegas. Baik. Kita enyahkan dulu pasukan asing ini. Nanti kita bicara lagi. Kalian memang kelinci yang tidak tahu diri. Kematian sudah di depan mata. Masih saja bermimpi mohaow mengeram. Tapi Yap Kim tidak mempedulikan ancaman itu. Sambil mengatupkan tangannya di depan mulut ia berseru dengan suara tinggi. Para pendekar semua. Dengarlah. Aku adalah. Yap Kim. Marilah kita enyahkan pasukan asing ini suaranya mengema di atas benteng. Melingkar-lingkar, bagaikan suara genderang yang bergaung di tengah medan pertempuran. Beberapa kali seruan itu diteriakan oleh Yap Kim, agar semua orang tahu bahwa dia telah bebas. Tapi suaranya selalu tenggelam dalam hirup ikutnya pertempuran. Hanya orang-orang di sekitar mereka saja yang memperhatikan seruannya. Hun, percuma saja kau berteriak setinggi langit. Mereka tak akan peduli, mohaow mengejek. Melihat hal itu Aliong menjadi tidak sabar lagi. Dengan mengerahkan seluruh tenaga saktinya dia meloncat ke atas tembok, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Namun pada saat yang sama, mohaow juga mulai menyerang Yap Kim. Pemuda itu juga tidak sabaran pula. Hai ik i. Panglima Yap Kim sudah bebas. Beliau ada di sini. Beliau mengajak kita mengenyahkan pasukan musuh ini Aliong berseru sekuat-kuatnya. Teriakan Aliong bagaikan suara petir yang menggelegar di angkasa. Demikian dia syatnya sehingga udara di dalam benteng itu seperti ikut bergetar pula. Bahkan getarannya sampai menyusup ke dalam dada dan mempengaruhi keseimbangan pendengarnya. Otomatis semua orang menahan diri. Mereka berusaha untuk melawan pengaruh suara itu. Mohaow pun tidak terkecuali pula. Pada saat tubuhnya melayang ke depan, maka getaran suara Aliong menghentai si dadanya. Otomatis ya menarik. Lagi tenaganya. Sebagian ia pergunakan untuk bertahan, dan sebagian lagi untuk meneruskan serangannya. Terdengar suara gemuruh ketika tangan itu menyambar ke depan bergantian. Walaupun hanya sebagian, tapi tenaga yang keluar dari tangan itu benar-benar dasyat. Lik Wan dan si pelayan dapur segera bersiap dengan seluruh tenaga mereka pula. Bertiga dengan Yap Kim mereka menyongsong gempuran Mohaow. Masing-masing mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Huh! Jangan harap kalian dapat menahan pukulanku Mohaow menjerit marah. Dua AR. Dua buah kekuatan yang mahadasyat bertemu di udara. Dan akibatnya sungguh mengejutkan. Tubuh Lik Wan dan Yap Kim terpelanting jatuh ke tanah, sementara si pelayan dapur terhuyung ke belakang. Demikianlah, dalam geberakan pertama itu masing-masing telah menguji tingkat ilmu mereka. Dan ternyata tingkatan ilmu silat Mohaow masih jauh di atas kepandaian Yap Kim, Lik Wan, maupun si pelayan gemuk. Buktinya pemuda itu sama sekali tak bergeming melawan tenaga gabungan mereka. Kenyataan itu benar-benar sangat mengejutkan Yap Kim. Dia adalah ahli waris keluarga Yap, yang pada zaman ayahnya merupakan salah satu datuk persilatan ternama. Namun sekarang, menghadapi seorang pemuda saja dia tak mampu. Padahal ia telah melepaskan seluruh tenaga sakti Hang Lui Kangnya yang hebat. Dan rasa heran itu semakin bertambah lagi, ketika ia menyadari bahwa kawan-kawannya juga mengerahkan tenaga sakti yang tidak kalah hebat dengan miliknya. Bahkan orang tua yang mengaku sebagai tabib cilok itu mengerahkan tenaga sakti Hang Lui Sien Kang seperti dirinya. Namun demikian tenaga gabungan mereka itu tetap tidak berdaya menghadapi kekuatan Mohaou. Sementara itu pertempuran di dalam benteng semakin bertambah sengit. Ternyata seruan Aliong tadi benar-benar manjur. Para pendekar persilatan yang mendengar berita itu segera berteriak gembira. Mereka menjadi sangat bersemangat. Mereka lalu bertempur seperti orang kesurupan. Mereka bertempur sambil bersorak-sorai. Hidup Panglima Yap Kim Hidup Panglima Yap Kim Mari kita usir pasukan asing ini. Ternyata berita lepasnya Panglima Yap Kim itu berpengaruh pula pada prajurit pepenjaga benteng. Sebagian besar dari prajurit itu tiba-tiba ikut bersorak pula. Mereka berteriak sambil mengacung-acungkan senjata mereka. Mereka ikut bergabung dengan para pendekar untuk menghadapi pasukan Haun. Bagaimanapun juga banyak di antara mereka yang masih mencintai Panglima Yap Kim. Yap Kim dan Li Wan bangkit berdiri. Kedua mati mereka masih berkunang-kunang. Tulang-tulang mereka pun masih terasa linu pula. Namun demikian bekas Panglima itu masih juga penasaran melihat ilmu silat Li Wan. Kau, menggunakan Hang Lui Kun Hoat. Siapa sebenarnya dirimu bekas Panglima itu bertanya kepada Li Wan. Li Wan gelagapan. Dia tidak mampu menjawab. Untunglah serangan Moha O.U kembali datang mengempur mereka. Dan kali ini pemuda itu tidak mau mengulur-ulur waktu lagi. Tangannya menggenggam senjata kipasnya. Melihat tuannya menghadapi banyak orang, Lok Witin bergegas mendekati. Tapi Moha O.U segera membentak. Jangan ikut campur. Kalian bunuh saja pemuda di atas tembok itu. Jangan sembrono. Hadapilah dia bersama-sama. Baik, Kong Chu. Demikianlah, Yap Kim bertiga terpaksa harus menghadapi Moha O.U. Walaupun mereka kalah, tapi mereka tetap bertahan sekuat tenaga. Mereka berusaha untuk mengulur waktu. Mereka menunggu kedatangan Ali Yong, meski mereka harus berjuang mati-matian. Sambil bertempur Matthew Yap Kim masih saja melirik ke arah Li Wan. Diam-diam hatinya semakin penasaran melihat tabib tua itu benar-benar menggunakan ilmu yang sama dengan dirinya. Dan ketika perhatiannya beralih kepada si pelayan dapur, Pang Lima itu semakin tidak habis mengerti pula. Pelayan gemuk itu ternyata bergerak dengan amat lincahnya. Nyaris selincah Moha O.U. Bahkan semakin lama gerakan pelayan itu semakin aneh dan mengerikan. Ak-a-ah. Siapa sebenarnya mereka? Sungguh mencurigakan. Tapi bekas Pang Lima itu tidak mempunyai banyak waktu untuk berpikir. Moha O.U. tidak pernah berhenti menyerang. Kipasnya menyambar ke sana kemari, bagaikan burung elang yang terus memburu nyawa mereka. Bahkan sesekali dari telapak tangan pemuda itu melesat belasan paku beracun. Ternyata dalam menghadapi senjata rahasia, ilmu silat si pelayan dapur justru paling hebat. Dengan kebutan lengan bajunya yang longgar dia mampu meredam keganasan paku-paku beracun itu. Gerakannya sangat aneh. Setiap kali kedua lengannya selalu bergerak menyilang. Dari bawah ke atas, dari kanan kiri, atau sebaliknya. Gerakannya sangat kuat, namun berkesan berat, seperti gerakan penari topeng yang menari dengan seragamnya yang berlapis-lapis. Namun demikian setiap kali lengan itu bergerak, maka terasa semburan hawa dingin yang menyebar ke segala penjuru. Kim Leong Sin Kun, Kepalan Sakti Naga Emas. Tanda petik. Tiba-tiba Yap Kim berdesah kaget menyaksikan gerakan-gerakan itu. Kim Leong Sin Kun merupakan salah satu ilmu warisan Bit Boong. Seharusnya ilmu itu dilengkapi dengan jubah atau mantel sakti tahan senjata, yang dahulu selalu dipakai oleh mendiang Bit Boong. Tapi mantel pusaka itu habarnya telah kembali ke tangan pendek, insinyur sakti So Tianhai, yang memang berhak atas benda tersebut. Kurang ajar. Kalian memang sudah bosan hidup Mohao benar-benar tidak sabar lagi. Tiba-tiba saja tubuh pemuda itu pecah menjadi enam orang. Bentuk, rupa dan pakaiannya semua sama. Semuanya persis Mohao. Dan semuanya juga memegang kipas baja. Mereka segera berpencar dan mengepung Yap Kim bertiga. Awas-aas. Dia menggunakan ilmu sihir. Kita harus berhati-hati Yap Kim berseru ke arah Liwan dan si pelayan dapur. Benar, Chiang Kun. Kita memang harus hati-hati. Liwan menyahut dengan suara gemetar. Ya ya ya, aku juga pernah melihatnya di kota Heng Chiw lima tahun lalu. Pelayan dapur itu tiba-tiba menyaut. Kau pernah melihatnya di Heng Chiw Liwan tersentak. Sementara itu pertempuran berkobar semakin hebat. Berita bebasnya Panglima Yap Kim sangat mempengaruhi semangat para pendekar. Bersama-sama dengan para prajurit yang membelot, pasukan para pendekar itu menyongsong gempuran lawannya. Rombongan Soe Tianhai, yang terdiri dari Ciu Bewe Hong, Tio Siaoin dan Yok Ting Ting, tetap belum bisa membebaskan diri dari kepungan pasukan bayan tanung. Mereka benar-benar terkepung oleh pasukan khusus yang sangat terlatih itu. Ilmu silat Soe Tianhai sama sekali tidak berdaya melawan kepungan prajurit-prajurit khusus itu. Selain mempergunakan perisai baja, pasukan yang amat terlatih itu selalu menghindar dari tusukan jari Soe Tianhai. Wah, kemana putong siat tadi Soe Tianhai berseru? Entahlah. Pada waktu masuk ke dalam benteng tadi, dia masih berada di belakang kita, Ciu Bewe Hong menyaut. Jangan-jangan dia terluka. Ah-ah-ah-ah, tidak tak terasa Ciu Bewe Hong berdesah pendek. Wajahnya pucat. Semua orang yang berada di Arna itu juga dikagetkan oleh suara Alyong. Selain berita itu amat mengembirakan mereka, mereka juga dipaksa untuk bertahan atas getaran suara itu. Bukan main. Siapakah orang yang dapat mengeluarkan suara seperti ini? Demikianlah, dalam Arna itu Tio Xiaoyin dan Yok Ting Ting berhadapan dengan Ho Bing dan kawan-kawannya, sementara Soe Tianhai dan istrinya tetap melawan Bayan Tanu dan pasukan khususnya. Walaupun ditekan dan didesak terus, tapi rombongan. Itu memberikan perlawanan hebat. Hanya karena mereka semua memiliki ilmu silat tinggi, maka Bayan Tanu dan pasukannya masih sulit untuk mengalahkan mereka. Ho Bing dan kawan-kawannya, yang kebetulan menghadapi Tio Xiaoyin dan Yok Ting, juga dapat mendesak kedua gadis remaja itu. Tongkat bocornya melayang-layang, mengurung Tio Xiaoyin dan Yok Ting Ting. Untunglah kedua gadis itu sudah menerima pelajaran dari Han Tui Lan dan Xiao Lian Chu. Walaupun terdesak, mereka masih tetap dapat bertahan. Di bagian-bagian lain keadaannya sama saja. Pasukan para pendekar itu tetap tidak mampu menghadapi gempuran pasukan Hun. Walaupun mereka dibantu oleh pasukan penjaga benteng, tapi jumlah mereka masih tetap kalah banyak. Pasukan Hun memang benar-benar pasukan perang yang telah dipersiapkan dengan matang. Walaupun mereka berhadapan dengan para pendekar yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi, tetapi mereka selalu bergerak dalam barisan yang teratur. Mereka bertempur dalam kelompok-kelompok yang saling menunjang satu sama lain. Mereka bergerak di dalam strategi perang yang teratur. Kekuatan lawan selalu mereka hadapi secara kelompok atau barisan. Tidak ada perang tanding satu lawan satu. Mereka selalu bergerak dalam barisan. Kekuatan mereka selalu bergabung menjadi satu. Maka tidak mengherankan. Kalau lawan mereka menjadi mati kutu. Para pendekar yang lihai-lihai itu benar-benar tidak berdaya. Para pendekar itu memang kuat dan banyak sekali jumlahnya. Tapi mereka bertempur secara perorangan, mengandalkan kemampuan mereka masing-masing. Mereka bertempur dengan semangat tinggi, tapi tidak saling menunjang satu sama lain. Mereka bertempur hanya dengan tujuan membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Mereka bertempur sendiri-sendiri. Mereka bertempur sendiri-sendiri.